hmm woi, mangane hmm penting nih mangan karena apa-apa ya kamu tetap butuh mangan rung puluh tahun lagi mangane listrik nipin oke, dibahas yang selanjutnya hmm woi, baru mangane sudah emang ngetelat menuh lali ya mampu ingin oke teman-teman jadi berdasarkan pengalaman yang pertama kemarin, jadi sementara komentarnya dimatiin terus nanti menjelang akhir acara akan ada sesi tanya-jawab yang cukup panjang sehingga pertanyaan-pertanyaan teman-teman bisa terjawab semuanya begitu nah tema yang kedua ini adalah agama sains sains agama sekali lagi karena Mas Sabrang lebih tua dari saya saya pergilahkan untuk menggelar postulatnya seperti biasa saya yang menjadi korban disini ngomong dan ini kalau parameternya tua memang memang kemudian jadi saya pakai parameter ganteng ganteng kan tadi gue yang disik gue kan dulu yang ganteng kak bahkan ini aku menurut gue sendiri orang aku kan yang menuakan monggo agama sains sains agama yang pertama kemarin kan judulnya dari saya yang kedua ini judulnya dari Mas Sabrang iya yang kedua kan gue oke sekarang oke itu apa dari hasil dari obrolan jangan keluar ngawur gak ada konsep apapun juga tapi coba kita cari konsepnya disini agama sains itu pakai struktur bahasa Indonesia berarti menyebut sains sebagai agama adakah sifat agama dari sains kalau kemarin si Mas Amin mendefinisikan yang paling dikomplain dari agama adalah dogma berarti kalau kita menemukan titik dogma dalam sains berarti masih ada irisan sama agama berarti kan gitu dogma dalam sains mungkin kalau saya mundur ke belakang langsung pada semua model pada semua sistem pasti kita punya dasar cara pandang yang disebut sebagai paradigma paradigma itu seperti kacamata yang tidak kita sadari nembel di mata tapi kalau kata matanya biru misalnya semua jadi berwarna semua kebiruan itu kita pasti memiliki paradigma dasar untuk memandang dunia dan menarasikan dunia itu nah disini sains memang punya paradigma yang spesifik disitu seperti kemarin sempat disinggung paradigmanya adalah reduksionis caranya adalah analisis itu reduksionis itu jangan membayangkan terus buruk atau baik kalau direduksi buruk enggak itu metodologi yang terbukti efektif di sains atau reduksionis dimana menganalisa sesuatu melihat sebuah sistem itu di breakdown menjadi komponen terkecilnya dengan asumsi bahwa ketika kita memahami hal yang terkecil kemudian kita menyusun kembali kita akan memahami sesuatu yang lebih besar kalau melihat misalnya berkembang ini rumahnya di paradigma reduksionis ini rumahnya ada di fisika kalau dilihat fisika dulu kan ya tadinya postulatnya tentang empat elemen tapi terus kemudian macam-macam terus mempelajari molekul mempelajari atom setelah itu proton neutron terus kemudian subatomik dengan kebun binatang subatomik yang segitu banyak kemudian tambah kecil lagi ke kuantum terus ada lagi di apa namanya string teori string teori dimana secara matematis sangat sangat fantastis tapi secara eksperimen sampai sekarang belum ada yang satu pun terbukti tapi sudah berapa tahun tapi ini secara matematis oke banget tapi secara empiris memang belum dibuktikan tapi terlihat polanya bahwa itu sedang reduksionis jadi melihat sebuah sistem sebagai hal yang terkecil terus kemudian disatukan lagi dengan harapan approach itu memahami sesuatu yang lebih besar itu paradigma yang memang dipakai sains kita tidak bisa ketika kita merubah paradigma itu sudah bukan sains jadi mengikuti paradigma itu adalah dogma dari sains jadi dunia narasi menarasikan realitinya berdasarkan dari dogma paradigma reduksionis agama sains kalau kemarin kita sempat ngomong bahwa metode ilmiah dan segala macam itu turunan dari paradigma tersebut turunan dari paradigma tersebut ini tadi saya sempat ngomong rumahnya ada di fisika beberapa di tahun 20-an kemudian saya kemudian ngomong ke sains agama sains sama agama nyambungnya dimana nih kan agak susah nih kita mencoba membuat irisan tanpa harus menabrak tanpa harus membongkar paradigma dasarnya karena kita kalau memakai paradigma tertentu sudah gak valid analisisnya berarti kita pada plane pada dataran paradigma oke John Smoot tahun 1926 kalau gak salah Borekoli tahun 40-an menawarkan paradigma yang berbeda karena paradigma rediksonis ketika memahami sesuatu menemukan limitnya kadang-kadang dia tidak bisa memahami sesuatu ketika gini salah satu saya kasih contoh langsung kesadaran consciousness itu kalau pakai cara rediksonis kemudian kita mempelajari semua komponennya apa itu neuron dendrit akson hubungannya mappingnya dan seterusnya terus kemudian diharapkan itu mampu memahami consciousness sampai sekarang kita tidak mampu memahami consciousness hanya dari mempelajari itu makanya itu disebutkan sebagai emergence sesuatu yang muncul tanpa kita tahu sebabnya seperti apa emergence pada consciousness ini termasuk pada strong emergence emergence itu ada dua sifat strong dan weak strong emergence adalah ketika sesuatu muncul tanpa kita bisa melacak akarnya sebenarnya apa yang terjadi kita mempelajari satu demi satu titiknya komponennya bisa tahu semua tapi tidak tahu kok bisa gabungnya jadi seperti itu kenapa relasinya seperti apa nah kalau reduksionis ini tadi di matematika namanya set teori kalau yang ini yang baru ini disebut sebagai sistem tinggi ini akarnya pada network teori kalau di matematika dua-duanya masih ada representasi di matematikanya nah perbedaan utama disini adalah kalau reduksionis berangkat dari memahami komponen kalau sistem thinking sebagai counter bukan counter sebagai alternatif thinking dari alternatif paradigma dari reduksionis ini mencoba melihatnya holistik kalau yang reduksionis adalah analisis kalau yang sistem thinking dia sintesis ini kalau tadi reduksionis rumahnya di fisika kalau sistem thinking rumahnya ada di evolutionary biologi untuk bisa memahami evolusi gak bisa pakai reduksionis secara lengkap tapi harus pakai sistem thinking karena yang dia lihat adalah emergence efek dari interaksi yang terjadi dia gak bisa punya data atas semua garis evolusi tapi dia bisa melihat tracing yang terjadi sehingga dia harus menyimpulkan sendiri reaksinya di situ bereaksinya seperti apa nah pandangan holistik sintesis ini menjadi titik sambungnya antara science agama jadi bukan pada data-data agamanya bukan pada pada dogma agamanya tapi cara pandang agama terutama mirip dengan sistem thinking ini jadi yang dilihat gedenya dulu Tuhan apa segala macam itu sebab representasi Tuhan representasi itu segala macam itu kita tidak kalau dalam sistem thinking kita tidak bisa melihat itu seperti objek komponen seperti kita melihat pada reduksionis kita melihat itu sebagai representasi simbolik di kepala untuk memahami sebuah konsep yang kadang-kadang kita sendiri tidak paham nah itu memang konsep sistem thinking seperti itu jadi berangkatnya dari gede dulu terus kemudian kecil-kecil gede dulu sintesis kita melihat relasi hubungan antar komponen di situ terus kemudian terlihat terjadi emergence emergence-nya kenapa yang diurus adalah manusia-manusianya padahal yang diharapkan adalah emergence-nya karena biasanya sifat emergence-nya itu tidak ada pada komponennya satu contoh paling sederhana H2O 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 dengan 1 oksigen kalau sendiri-sendiri dilihat dia tidak punya kualitas yang namanya wetness kebasahan tapi ketika mereka bergabung menjadi komponen air mereka punya sifat baru yang namanya basah nah ini tidak terdiri dari komponennya itu emergence yang terjadi karena hubungan dua itu nah disini saya menyambungkan sains dan agama adalah pada paradigmanya pada paradigma berpikir arah berpikirnya agama mengajak kita sintesis dari dulu yang diurus adalah komponen level elemennya ini mungkin perlu dijelasan lebih panjang kalau sains yang disebut sebagai sekarang adalah berdasar dari reduksionis nah ini tapi kemudian sistem thinking juga muncul di sains ternyata dia bisa menjelaskan ketika reduksionis juga bisa menjelaskan sebuah fenomena yang namanya evolusi dengan reduksionisnya maka mencoba tanpa melewati agama mencoba paradigma berbeda yang disebut sebagai sistem thinking padahal kalau kita mempelajari agama lagi-lagi bukan pada data dan komponennya tapi pada paradigma dasarnya itu adalah menggunakan sistem thinking tersebut jadi kita pada pada era bertemu dua ini oke sip terima kasih atas penjelasannya saya mau menanggapi agama sains dalam menurutku istilah agama sains itu oksimoron jadi dia bertentangan karena agama sama sains itu jelas cara berpikirnya beda sekali kalau sains itu berpostulat ketika ada bukti maka dia benar kalau dia salah ya dia mengakui dengan rendah hati dan kemudian berpostulat lagi sedangkan agama ada bukti atau gak ada bukti lebih sering ngotot dia harus benar jadi sains agama itu menurut aku premis yang yang oksimoron dan kemudian sains agama agama kalau dari dipandang dari sudut pandang sains itu adalah kalau dari sudut pandang neurologi itu adalah pencarian pattern jadi manusia dari zaman dulu sampai sekarang sudah menciptakan ribuan agama dan ribuan Tuhan itu adalah bagian dari hardwired sistem di otak kita untuk mencari pattern jadi zaman dulu ketika ada petir manusia gak tahu bahwa itu adalah aliran listrik biasa dan kemudian dia menyembah petir Thor misalnya dan kemudian ketika ada matahari dia gak tahu bahwa matahari itu cuma apa namanya tunggu helium dan hidrogen dia ada yang menyembah matahari misalnya dan dan itu berkembang terus sampai akhirnya Zoroaster menyembah Tuhan yang satu agama monotais pertama kemudian itu ditiru oleh agama Yahudi dan kemudian ditiru lagi oleh Islam dan Kristen jadi agama itu adalah usaha naif manusia untuk mengerti semesta dan dalam kenaifan itu manusia sering salah nah permasalahan di agama adalah ini bahwa ketika dia salah dia ngotot gitu mari mari kita melompat ke perbincangan yang yang satu bulan atau dua bulan terakhir ini sangat sangat keras ya di Indonesia bukan bukan keras tapi ini adalah diskusi yang sivilis juga tentang wilayah agama wilayah filsafat dan wilayah sains kalau menurut aku begini wilayah filsafat dan wilayah agama itu hampir berdekatan dalam banyak hal memang filsafat lebih dewasa dari agama tapi sebenarnya keduanya juga memunculkan postulat-postulat itu tadi sedangkan wilayah sains itu lebih di wilayah pembuktian yang ada di semesta postulat-postulat yang harus berbukti yang harus bisa difalsifikasi dan sebagainya nah kalau menurut aku filsafat dan agama itu ada pentingnya ketika dia berani berpostulat dan berani mengaku salah contohnya begini menurut perhitungan matematika terakhir yang bisa menyatukan quantum field teori dengan teori relativitas adalah string teori salah satunya dalam string teori disebutkan bahwa big bang itu adalah satu diantara mungkin ratusan atau triliunan big bang yang lain jadi big bang itu bukanlah awal yang pertama yang sering diklaim sebagai agama oh ini bukti adanya Tuhan kemudian alternatif dari string teori ada loop quantum gravity di loop quantum gravity big bang itu hanyalah ekses dari big crunch terus kemudian ada lagi misalnya negative energy yang dikemukakan oleh Stephen Hawking yang membuat dia yakin bahwa akhirnya dia menjadi ateis Stephen Hawking sebelumnya itu seorang agnostik yang merasa tidak tahu bahwa Tuhan itu ada atau enggak karena dia tidak bisa menjangkau secara matematis tapi ketika dia bisa menjangkau secara matematis bahwa sebenarnya secara matematika bisa bisa dijelaskan bahwa semesta itu bisa ada dari energi negatif dan kemudian setelah itu dia menjadi saja berpostulat ke sana jadi tidak usah misalnya nunggu di pengkolan di depan eh ini agama juga sudah pernah bilang filsafat sudah pernah bilang padahal sebenarnya mereka sudah enggak tahu dari dulu sampai sekarang misalnya baru tahun 1920 kita tahu bahwa ada ribuan sampai mungkin triliunan galaksi di semesta ini sebelumnya itu sampai manusia enggak tahu sama sekali mau dari agama apapun agama Kristen Hindu Buddha whatever Ibn Sina Al-Haytham apa namanya Galileo semua yang enggak tahu bahwa ada galaksi yang sangat banyak di luar galaksi masyarakat kita nah ini kritik saya terhadap agama dan filsafat bahwa kalau kita mau jujur-jujuran agama dan filsafat juga harus berpostulat dan kemudian ketika postulatnya salah harus mengakui bahwa dia salah seperti itu silahkan ditanggalkan oke 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 kamu sebut oksimoron itu memang berarti Belum bisa melihat paradigma Belum bisa melihat metaparadigma Kalau berbeda Karena kamu melihatnya Dari paradigma sains Ini masalahnya Hampir semua argumentasi ini Harus pakai dunia sains Itu masalahnya Harus pakai sains ini benar salahnya Sudah dibuktikan kok Itu syarat pembuktian kebenaran dari sains Narasi tentang realitas Dua-duanya seperti itu Kenapa yang ngomong Enggak bisa dibuktikan Ini berarti tidak benar Metodologi deduksi seperti itu Ada pada paradigma reduksionis sains Memang Bagaimana kita bisa melihat seseorang benar atau salah Kalau enggak pakai paradigma dia Makanya gini Makanya Kalau gini Bahkan sains sendiri Sekarang sudah sampai pada posisinya Critical realism Sebelum itu ada yang namanya coherence Terus Sains sendiri tidak melihat kebenaran Sebagai Dia sudah melihat lebih jauh daripada itu Enggak gini maksudnya Maksudnya lebih jauh daripada yang kamu pahami sebagai sains Melihatnya sains Bikin postulat Pembuktian Terus kemudian benar Si sains Kalau coherence terus tidak melihat seperti itu Itu coherence terus dari sains sendiri Saya enggak ngomong dari 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 Apa namanya paradigma berbeda Dia Karena sains sendiri paham bahwa Dia tidak akan Mampu Ngomong Terus terhadap Real world Anda pasti tahu Observable world Dari semua Dari Dark matter dark energy Kita sudah tahu sendiri Matter yang bisa kita lihat Dan yang bisa berinteraksi dengan kita Itu mungkin hanya Sekarang kalau enggak salah Tiga Itu akhirnya dari mana Datangnya itu Dari General relativity Justru ngomong seperti itu Enggak mungkin nih Masa segini bisa menghasilkan gravitasi segini Yang berarti Saya tidak akan bisa berani Yang klaim dia Punya Kebenaran Yang dia klaim adalah Kebenaran terhadap postulatnya Dengan cara Membuktikan pada objektif Apa Pada observable world Bukan pada objektif world Itu kemarin Sempat Sempat Tuluh Ini Apa namanya Klaim sains terhadap kebenaran Itu valid Kalau di dunianya sendiri Tapi ketika pada Narasi dunia Ada banyak narasi nih Ada narasi agama Ada narasi sains Cara deduksinya berbeda Aksiomanya berbeda Komponen terusnya Juga pasti berbeda Mana yang lebih true Kalau dari coherence story Mengatakan Dari semua teori Dari semua yang ada Dari semua teorema Yang ada di dalam satu model Kalau dia konsisten Satu sama lain Dalam model Bukan hubungan Sama dunia Dalam modelnya Konsisten satu sama lain Berarti Dia semakati Gak ada klaim tentang truth Mendekati Saya ingin ngomong kemudian Pada Jarak Aksiomanya Adalah Katakanlah Buku Kitab suci Aksiomanya Itu harus Oke Harus antara fakta Faktanya tulisan Seperti itu Ya Tapi dia belum bermakna Kemudian ketika Orang memahaminya Dia Memaknai Ternyata Ada pemaknaan Terhadap Aksioma Sehingga Terhadap Pemaknaan tersebut Seperti Inilah Seperti Kalau di sayang Juga ada agama Aksioma Lali aku jenengi Tapi itu varian Menjelaskan Menjelaskan Level subatomic Seperti kuantum Dan itu Tidak terkenal Di dunia Di dunia sana Itu Dewey B. Larson Dewey B. Larson Dia punya Dia punya Namanya Dewey B. Larson Dia punya teori juga Yang Bukan counter Menjelaskan Fenomena yang sama Seperti kuantum Tapi dengan Metodologi yang berbeda Dia juga bisa Karena tidak populer Makanya tidak begitu Banyak eksperimennya Tapi ini terjadi juga Dengan agama Ada yang diobservasi Kalau Kalau Yang diobservasi Di Apa namanya Desain adalah Alam objektif Yang mengandung perspektif Kalau yang diobservasi Dari agama adalah Aksiomanya Kitab Suci Kemudian dimaknai Sama dirinya Oke Terus kemudian Dia tidak mau berubah Kalau terbuki salah Yang salah Apa Jaraknya disitu Berarti yang salah Dalam pemahamannya Tapi kalau di sains Memang berubah Maksudnya Sains ketika dia salah Dia berubah Masalahnya di agama itu Tidak Tidak banyak berubah Masalahnya Yaitu di teori evolusi Sudah sangat Banyak bukti Bahwa Kita ini saudara Sama Semua makhluk hidup di dunia Sama pisang Sama lalat Sama monyet Sama babi Sama Sama apapun itu Yang ada di semesta Yang ada di bumi Tapi agama Masih Sangat kekeh Berpendapat bahwa manusia itu istimewa Itu misalnya Agama Ya Agama masih Menganggap bahwa manusia itu istimewa Agama masih Ngomong Pedot Men Abadmu Mambu Ini Ini kasus Klasik Dari generalisasi Enggak Ini Ini secara umum Ya Dalam semua agama Konsep Agama Nabi Misalnya Misalnya Islam mengklaim bahwa dia Adalah Agama yang mengerti tentang kesehatan Tapi terbukti bahwa Misalnya Nabi Muhammad itu Semua anaknya Mati muda Yang paling tua umur 30 tahun Sebagian besar mati Ketika mereka masih Muda sekali Di bawah 5 tahun Dengan klaim-klaim seperti itu kan Kelihatan jelas kan bahwa Klaimnya itu sama sekali tidak terbukti Dan kemudian Sains Dengan sangat hati-hati Dalam waktu cukup lama Itu mengeluarkan Jom teori Menghasilkan vaksin Dan sebagainya Ini Butuh Apa ya Butuh Waktu yang cukup lama Untuk Mendibang Klaim-klaim agama itu tadi Tapi ketika sudah benar pun Agama masih banyak yang Nekat gitu Misalnya Sampai sekarang Masih ada yang anti-vaksin Di kalangan orang beragama Sampai sekarang Masih ada yang anti-evolusi Di kalangan orang beragama Makanya Menurut aku Wilayah Wilayah sains Dan wilayah filsafat Dan agama itu Adalah Mau gak mau Filsafat dan agama Ketika sains sudah bilang Sesuatu harus ngalah Nah Ketika mau berfilsafat Ketika mau Berpostulat dari agama Boleh-boleh saja Tapi basisnya Sains itu tadi Jadi misalnya Karena sudah terbukti Semua yang ada di dunia ini Bersaudara Iya bisa saja Misalnya agama Berpostulat Atau filsafat Berpostulat Oh ya Jangan-jangan Apakah Misalnya bersaudaranya Juga Misalnya Kalau ada organisme Di Mars Itu juga akan Bersaudara Misalnya ya Apakah Sel Pertama yang ada Di bumi ini Asalnya di bumi Atau asalnya Dari luar bumi Jadi postulat Postulat itu Boleh-boleh saja Agama berpostulat Filsafat berpostulat Tapi harusnya Tidak Melampaui Kebenaran sains Yang sudah ada Buktinya itu tadi Bukan malah Ngeyel ketika Sains sudah Membuktikan Kebenaran ini Gimana Problemnya Ini ada Stromen disini Ketika kamu Menyebut agama Itu kan Yang kamu Debang Yang kamu Pahami Tentang orang Beraklian Hanya orang Beragama Yang berlaku Seperti itu Misalnya Mau Tidak Mau Mengikuti Update Terbaru Menurut Sains Orang Beragama Orang Yang tidak Beragama Pun Ada Yang Kayak Gitu Jadi Kalau Ngomong Agamanya Yang Salah Ini Kok terlalu Luas Menurut Saya Nanti Dulu Kita Scientist Yang Beragama Juga Banyak Artif Yang Banyak Yang No Problem Dengan Agama Dan Sains Santingkan Ini Masalah Person Kita Tidak Bisa Bikin Brood Stroke Mengeneralisir Seperti Itu Ini Kualitas Yang Ada Di Orang Beragama Mungkin Tidak Beragama Misalnya Kita Ngomong Tapi Dia Menerima Oh Betapa Tidak Sukanya Einstein Kepada Probabilistik Matcher Dari Quantum Mechanic Itu Sampai Mati Yang Rasa Neng Tidak Tidak Oh Oh Notenya Janatran Di mana Janatran Nek Rasanya Jadi Notenya Dia Yang Dia Menjelaskan Maksud Einstein Kalimatnya Gimana Itu Dia Tidak Suka Sama Sekali Dengan Itu Karena Paradigma Dia Jelas Walaupun Ini Relatif Walaupun Dia Menemukan Relatif Sistik Tapi Tuhan Tidak Main Dadu Ada Set Rule Yang Jelas Bukan Probabilis Bukan Probability Kan Gitu Aku Tidak Ngomong Bahwa Semua Orang Sains Seperti Itu Tapi Saya Pengen Menunjukkan Bahwa Yang Resistance Terhadap Kebenaran Orang Lain Kan Saya Bisa Ngomong Gitu Kebenaran Sains Semua Kebenaran Sains Kebenaran Agamamu Atau Kesalahan Agama Menurutmu Kesalahan Agama Menurutku Kan Bisa Berbeda Posisinya Dan Kita Bisa Mengalami Dua-duanya Mengalami Bias Seperti Itu Jangan Lupa 150 Lebih Ini Kalau kita Ngambil Contoh Ini Justru Menunjukkan Bahwa Yang Paling Rendah Hati Dalam Dalam Memandang Kebenaran Itu Sains Karena Ketika Dia Salah Dia Benar Benar Mau Mengkoreksi Misalnya Einstein Yang Percaya Cosmological Constant Ternyata Kan Dia Salah Dan Kemudian Dan Dia Kemudian Apa Namanya Merevisi Pandangannya Itu Nah Aku Berharap Kalau Misalnya Filsafat Sama Agama Ini Masih Mau Relevan Di Abad 21 Abad Artificial General Intelligence Abad Abad Baru Science Seharusnya Dia Cukup Rendah Hati Untuk Kemudian Berpostulat Dan Ketika Postulatnya Salah Juga Mengakui Kesalahan Itu Jadi Wilayah Kembali Lagi Ketika Masih Mau relevan Adalah Wilayah Postulat Itu Tadi Jadi Aku Pada dasarnya Tidak Tidak Apa-apa Kalau Misalnya Agama Masih Mau Masih Mau Ini ya Masih Mau relevan Dalam Pembicaraan Abad 21 Selesafat Juga Tapi Kembali Lagi Harus Rendah Hati Agar Tidak Ngeribetin Progres Umat Manusia Yang Ingin Maju Ini Itu Itu Klaim yang cukup Peras Kalau Ngomong Mengeneralisasi Agama Jangan Jangan Lupa Saya Juga Juga Philosophically Psychologically Berangkat Dari Belief Yang Ditanam Sama Agama Juga Jangan Salah Belief Untuk Mencari Truth Itu Yang Menanam Agama Whatever Terus Kemudian Tumbuh Descartes Ngomongin Tentang Reduksionisme Kemudian Punya Metodologi Dan Model Baru Lain Cerita Tapi Naluri Dasar Mencari Truth Dari Agama Gini Premis Kue melihat Agama Lagi-lagi Dari Premis Sayang Postulasinya Harus Dibenarkan Agama Itu Sepemahamanku Aku gak Ngomong Generalisasi Tentang Agama Kenapa Nyambung Agama Adalah Premis Bukan Bukan Untuk Mencari Kebenaran Objektif Karena Semua Mengandung Subjektivitas Adalah How to Conduct Your Life As Good As Possible Agar Bisa Menjadi Manfaat Untuk Society Ini Populer Ini Di Timur Ini Yang Berbeda Agar Kelihatan Bedanya Coba Lihat Sejak Cara Penulisan Sejarah Timur Dan Cara Penulisan Sejarah Barat Cara Penulisan Sejarah Barat Karena Pergerakannya Strateginya Apa Siapa Oke Kalau Penulisan Sejarah Babat Misalnya Babat Atau Kita Bisa Ambil Mahabharata Mahabharata Masuk Kategori Apa Nombor Sejarah Ada Intrig Intrig Antar Manusianya Intrig Antar Manusianya Jadi Bukan Fakta-fakta Kudanya Berapa Gajahnya Sifat Yang Beda Kenapa Karena Gini Orang Timur Pengen Kalau Dia Membaca Sejarah Dia Punya Refleksi Terhadap Dirinya Yang Sekarang Sehingga Dia Bisa Mempelajari Sejarah Untuk Memperbaiki Hidupnya Di Barat Wemoto Sejarah Itu Dingin Emang Kenapa Kalau Kudanya 600 Emang Kenapa Kalau Jenderalnya Ini Itu Sifat Sain Bedanya Sain Sama Agama Agama Untuk Conduct Life Terus Di Luar Pakai Perspektif Pakai Bahasamu Pakai Caramu No Problem Yang Penting Kamu Dari Pertahuan Agama Itu Bagaimana Kamu Bisa Meng-connect Itu Menjadi Make Your Life Better Personal Terus Terus Ada Pada Prilakumu Pada Apa Yang Orang Yang Mengaku Beragama Bisa Sangat Tidak Bisa Sangat Berbuat Tidak Sesuai Dengan Agamanya Sangat Mungkin Orang Sains Juga Seperti Itu Karena Sains Itu Bukan Sebuah Objek Sains Itu Sebuah Attitude Secara Berpikir Biasanya Attitude Sains Terjadi Di Lab Ketika Penelitian Tapi Ketika Hidupnya Sehari-hari Kadang-kadang Lupa Terhadap Attitude Sains Tapi Itu Tidak Penting Menurut Sains Kenapa Karena Yang Dipenting Adalah Output Observable World Nah Pada Sehari-hari Bagaimana Conduct Life Itu Tempatnya Agama Tentang Marasi Agama Tidak Masalah Tentang Misalnya Ngomong Tori-tori Bagaimana Kamu tadi Ngomong Terjadi Big Bang Yang Banyak Big Bang Gak Tau Berapa Kali Berarti Ini Ada Agama Yang Mengatakan Kita Sudah Big Bang 83 Kali Saya Enggak Perlu Ngomong Agama Yang Mana Big Bang 83 Kali Sekarang Adalah Big Bang Yang 84 Kali Lagi-lagi Karena Agama Sifatnya Personal Dia Tidak Bisa Membuktikan Secara Objektif Karena Yang Dia Lakukan Adalah Membaca Data Di Dalam Dirinya Agama Emang Sangat Subjektif Kalau Melihat Efektivitas Agama Dilaku Manusia Dia Mau Ngaku Beragama Seperti Apa Kalau Perlakunya Tidak Manfaat Untuk Sekitar Sebenarnya Dalam Beberapa Poin Aku Setuju Ketika Agama Itu Ada Taraf Tentu Menjadi Way Of Masalah Hanya Bagaimana Cara Hidup Aku Setuju Misalnya Islam Mau Setiap Hari Wudhu Atau Hindu Setiap Hari Mau Bersembayang Dengan Bungan Itu Tidak Masalah Sama Sekali Tapi Karena Dia Subjektif Dan Kemudian Ada Friksi Friksi Antara Agama Mampu Intragama Kalau Di Islam Misalnya Siah Sama Sunni Yang Bertengkar Dari Jaman Dulu Sampai Sekarang Yang Korbannya Justru Lebih Banyak Daripada Pertengkaran Antara Islam Dama Kristen Itu Menunjukkan Bahwa Subjektivitas Itu Tidak Bisa Dijadikan Pegangan Karena Pada Dasarnya Yang Lebih Penting Adalah Untuk Menjadi Objektif Jadi Berada Di Atas Itu Semua Dan Kemudian Melihat Dari Atas Oh Ya Yang Yang Kira-kira Ada Dasarnya Itu Yang Mana Bukan Hanya Pengalaman Terlalu Subjektif Yang Kemudian Bisa Dipertengkarkan Dan Kemudian Karena Sama-sama Ngotot Akhirnya Ya Bukannya Way of Life Tapi Malah Way of War Itu Itu Nah Gini Gini Itu Secara Konsep Berbunga-bunga Dan Menarik Kita harusnya Tidak boleh Subjektif Kita harus Objektif In Reality It's Impossible To Achieve Karena Semua Orang Pasti Subjektif Pasti Subjektif Argumentasi Ini Bukan dari Argumentasi Personal Ini dari Argumentasi Sayang Sendiri Bahwa Apa Yang Ada Di Kepala Kita Hanyalah Rekonstruksi Otak Atas Semua Data Yang Masuk Lewat Indra Karena Setiap Otak Punya Keunikannya Sendiri Berarti Rekonstruksi Dalam Kepalanya Pasti Subjektif Makanya Kita Mencoba Apa Kalau Sayang Mencoba Keluar Objektif Di Saya Ini Ngomong Rodok Ada Sedik Dari Semua Semua Proof Yang Berhak Ngomong Proof Cuman Matematika And Only Matematika Karena Dia Tidak Butuh Aksioma Dari Luar Dirinya Aksioma Godel Godel Tapi Yang Ngomong Proof Apalagi Ini Belum Ngomong Terus Belum Ngomong Proof Bisa Bisa Kita Bisa Bicara Lebih jauh Ke Matematika Misalnya Bahwa Matematika Itu hanya Bahasa Salah Satu Dari Bahasa Itu Kalau Menurut Pendapat Tapi Kalau Godel Berpendapat Bahwa Matematika Itu Justru Realita Kalau Kita Ya Beli 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 Bebas Jadi Kalau Postulat Godel Adalah Matematika Itu Realita Semesta Kita Ini Yang Ilusi Oh Itu Beli Kalau Beli Bebas Itu Bukan Postulat Itu Belifnya Dia Karena Postulat Dalam Matematika Pasti Masuk Pada Konjektur Atau Lema Atau Teorem Kalau Belif Dia Ya Aku Ngerti Oke Kalau Itu Dimasukin Mari kita Berbicara Lebih Lanjut Dari Sisi 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 Einstein Untuk Urusannya Godel Berani Berbelif Berani Berbelif Seperti Itu Karena Pada Akhirnya Ketika Kita Lihat Partikel Terkecilnya Semesta Itu Hanyalah Posisi Posisi Matematika Saja Dan Bahkan Ketika Ada Matematika Yang Misalnya Pernah Salah Pun Itu Sebenarnya Karena Mungkin Bisa Benar Di Semesta Lain Jadi Ini Kalau Kaitannya Sama String Teori Leonard Saskin Di Bukunya Yang Terakhir Itu Apa Judulnya Oh The Cosmic Landscape Itu Berpendapat Bahwa Semesta Itu Bisa Bertrillion Trillion Ini Apa Namanya Kenyataannya Tapi Yang Fine Tune For Life Fine Tune For Matter Itu Mungkin Hanya Ada Beberapa Nah Ini Yang Mungkin Dimaksud Oleh Godel Bahwa Matematika Itu Real Sedangkan Semestanya Itu Ilusi Ini Agak Melenceng Dari Pembahasan Sains Sama Agama Tadi Tapi Menurut Aku Ini Bisa Dijadikan Contoh Bahwa Ketika Orang Mau Berfilsafat Dari Dasar Sains Itu Sah Sah Saja Tapi Ya Itu Tadi Kita Harus Membuktikan Kalau Teknologi Kita Belum Siap Ya Kita Harus Menciptakan Teknologi Itu Makanya Kalau Elon Musk Salah Satu Yang diadvokasinya Adalah Bagaimana Kita Menyambungkan Otak Kita Yang Terbatas Ini Yang Hanya 80 Milyar Neuron Dengan Teknologi Yang ada Sekarang Komputer Kita Sehingga Kecerdasan Kita Itu Akan Jauh Lebih Besar Kapasitas Otak Kita Jauh Lebih Besar Sehingga Kita Mampu Berpikir Yang Lebih Kompleks Dan Juga Menciptakan Teknologi Yang Bisa Membuktikan Postulat Postulat Itu 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 Kaitannya Sama Kenapa Vilayah Filsafat Vilayah Sains Dan Vilayah Agama Ini Harus Dipetakan Kembali Supaya Tidak Ada Tumpang Tindih Yang Tidak Perlu Lagi Jadi Ketika Sains Sudah Maju Filsafat Sama Agama Harusnya Mundur Dia Boleh Maju Ketika Hanya Ketika Dia Mau Berpostulat Ketika Mau Bersilsafat Terhadap Kebenaran Yang Sudah Terdiri Tadi Gimana Halo Balik Balik Lagi Kamu Benaran Pada Frame Sains Oke Tapi Kita Ngomong Matematika Dulu Pertanyaan Indonesia Sampai Sekarang Yang Akan Saya Tanyakan Ini Sampai Sekarang Jadi Debat Dimana Matematika Itu Invention Of Human Kita Bisa 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 Ber 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 Di Keduanya Dan Karena Belum Ada Buktinya Kita Masih Mencari Itu Yang Aku Maksud Kita Harus Sama Sama Rendah Hati Disitu Apapun Jawabannya Apapun Kalau Itu Aku Sebenarnya Tidak Setuju Ketidak Ketidak Setujuanku Dalam Dalam Kamu Tidak Mungkin Bisa Membuktikan Matematika Di luar Frame Matematika Teori Incompleteness Gordel Itu Itu Mungkin Hanya Ada Dalam Matematika Tapi Ketika Di luar Matematika Ketika Otak Kita Sudah Cukup Mampu Atau Storage Maupun Computational Power Sudah Lebih Besar Dari Bagi Yang Ada Sekarang Kita Akan Bisa Kesana Maksudnya Dalam Sejarah Manusia Yang Sudah Homo Sapiens Itu Mungkin Sekitar 250 Ribu Tahunan Baru 100 Tahunan Terakhir Tiba-tiba Ada Orang Kayak Einstein Yang Menemukan Teori Relativitas Nah Bukan Tidak Mungkin Dalam Beberapa Puluh Tahun Lagi Ada Orang Sekelas Einstein Yang Bisa Menelurkan Teori-teori Baru Yang Lebih Bagus Dan Bisa Dibuktikan Dengan Teknologi Ya Internet 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 Saya Roto Bosok Saya Internet Gue Sapi Saya Aku Tidak Bantah Itu Melebur Oke Aku Aku Tidak Bantah Itu Progres Tapi 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 Tidak Ini loh Asuki Aku Ngomong Rapa Enak Aku Sinau Matematika Fisika Rasa Enjobo Soalnya Gini Ini Ada Level Yang Berbeda Matematika Kalau Menemukan Teori Yang Baru Dari Fisika Kemudian Teori Yang Lebih Baik Yang Lebih Presisi Untuk Menjelaskan Objektif World Yang Bisa Observable World Yang Bisa Dilihat Sangat Mungkin Aku Tidak Membantah Itu Sama Sekali Tapi Jangan Samakan Dunia Matematika Dan Dunia Fisika Ini Dunia Yang Sama Sekali Freaking Different Ini Sama Sekali Dunia Yang Berbeda Kamu Tadi Udah Bilang Matematika Adalah Language Bahasa Yang Didalamnya Ada Logic Sehingga Ketika Menggunakan Matematika Kita Bisa Ngurut Logic Yang Otak Sendiri Remnya Tidak Mampu Untuk Ngetrack Logic Tersebut Regress Proof Ada Di Dalam Matematika Sendiri Tidak Keluar Proofing Mat Matematika Proof Dari Matematika Satupun Dia Selalu Dari Aksioma Matematika Itu Sendiri Bahwa Kemudian Matematika Diambil Fisika Bukan Berarti Fisika Punya Otoritas Terhadap Matematika Dia Hanya Menggunakan Tools Itu Sampai Gini Sampai Ini Tadi Fisika Ada Limitnya Ketika Sudah Masuk Kelewat Emergence Dia Nggak Bisa Jelasin Lebih Tinggi Lagi Makanya Lahirlah Kimia Kimia Basiknya Di Fisika Ketika Kimia Dia Menemukan Garis Emergence Lahirlah Di Biologi Dan Seterusnya Jadi Ada Hierarki 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 Knowledge Yang Dibangun Oleh Sains Aku Nggak Ngomong Itu Salah Aku Hanya Memetakan Disini Posisinya Dan Asumsi Gini Dan Asumsi Bahwa Mungkin Kita Bisa Menyatukan Menyatukan Pikiran Kita Terus Kemudian Masuk Kedalam Teknologi Yang Ada Saya Akan Ngomong Dari sudut Pandang Sains Nggak Ada Agama Setiap Hari Dari Semua Pengalaman Yang Dia Lakukan Motok Kudus Hanya Wiringnya Yang Berubah Tapi Strukturnya Juga Berubah Otaknya Juga Berubah Ini Perubahan Setiap Hari Kalau Mau Disimulasi Oleh Komputer Berarti Dia Harus Mampu Memahami Sifat Elasticity Ini Terhadap Semua Informasi Yang Masuk Dalam Satu Detik Otak Manusia Mampu Ngambil Apa Otak Manusia Atas Sadar Bisa Ngambil Star 50 Bit Bahwa Sadarnya Ngambil 11 Juta Bit Dan Yang Tidak Bisa Kita Gini Kenapa Tercipta AI Sekarang Karena Ada Emergence Yang Tidak Bisa Decoding Game Rulenya Rulenya Kita Tidak Tidak Semua Tau Kita Tidak Bisa Ngoding Itu Sehingga Kita Kasih Basic Cara Berpikir Kamu Biarin Berkembang Sendiri Tak Kasih Sampling Data Dilatih Lama Lama Tidak Paham Menemukan Pattern Dan Seterusnya Kenapa Belum Se-effective Manusia Karena Belum Elasticity Di otak Manusia Karena Ini Gak Bisa Dilihat Dari Evolutionary Ini Soalnya Ini Betul Cross Ketika Mungkin Bisa Di 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 Upload Neng Neng Komputer Probably Hunos Tapi Aku Gak Yakin 50 Tahun Ini Akan Terjadi Karena Aku Ngitungnya Bukan Dari Kapasitas Otaknya Aku Ngitungnya Bukan Dari Computing Power Much More Complex Than That Otak Ini Makanya Sampai Saat Ini Sampai Detik Ini Sains Masih Mengatakan Mengkategorikan Otak Kesadaran Akal Ini Sebagai Strong Emergence Bukan Weak Emergence Kalau Sudah Definisinya Masuk Ke Weak Emergence Udah Deket Aku Percaya Tapi Sekarang Sampai Sekarang Ini Strong Emergence Yang Berarti Kita Belum Paham Betul Kenapa Terjadi Akal Dan Terjadi Kesadaran Kita Nggak Bisa Simul Lagi Mungkin Mungkin Ngomong General 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 Intelligence Apa Sekarang Kita Masih Nero Nero Artificial Intelligence Mungkin Nanti Masuk General Artificial Intelligence Mungkin Akan Mendekati Manusia Tapi Kita Lihat Genome Project Kita Ngetrack Genome Project Seingat Saya Di Genome Project Ketika 12% Dipetakan Itu Terlihat Ketika 12% Dipetakan Kelihatan Ini Larinya Kemana Jadi Apa Kemudian Visanya Anggap Tapi Setelah Itu Sekarang Kita Mulai Memahami Bapak DNA Itu Ternyata Meregulasi Interplay Antar Hormon Di Dalam Si The Keyword Kata Cuncinya Disini Adalah Interplay Probabilistik Antara Node Sama Edge Dari sudut Pandang Artificial Intelligence Ini Komplek Dan Banyak Dan Tidak Sesederhana Itu Apa Namanya Kita Kita Oke Oke Aku Mau Nanggepin Masalah Itu Kalau Basalah Neurologi Misalnya Ada ilmu Yang namanya Konektomik Jadi Yang Melihat Bagaimana Neuron itu Saling Berinteraksi Nah Salah Satu Yang Sudah Dibuktikan Bisa Adalah Memetakan Konektomik C Elegant Cacing Yang Cuman 300 Neuron Dan 300 Neuron Itu Kemudian Dipindahkan Ke robot Dan Robot Itu Berinteraksi Dengan Alam Sama Persis Dengan Yang Aslinya Nah Sebenarnya Ketika Manusia Punya 80 Milyar Neuron Itu Sama Saja Maksudnya Ketika Itu Bisa Dipetakan Dengan Berbagai Interaksinya Dengan Triliunan Sinapsis Suatu Saat Ya Aku Tidak Tidak Berbeda Bahwa Itu Strong Emergence Malah Targetnya Elon Musk 2030 Itu Brain Computer Interface Itu Sudah Cukup Bagus Dan Paling Lambat 2040 Kita Sudah Bisa Upload Nyawa Kesadaran Kita Ini Tidak Membutuhkan Tubuh Kita Sama Sekali Ini Yang Bicara Elon Musk Yang Sudah Bisa Membuktikan Bahwa Orang Out Of Nowhere Bisa Mengalahkan Hampir Semua Apa Pabrikan Mobil Terkenal Dari Puluhan Tahun Yang Bisa Bikin Roket Yang Bisa Menyaiingi Amerika Serikat Dan Rusia Jadi Pada 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 Dasarnya Data Data Yang Ada Di Kita Pattern Data Yang Ada Di Manusia Itu Juga Tidak Terlalu Berbeda Jauh Dengan Pattern Data Yang Ada Di Makhluk Lain Kemudian Aku Menanggapi Yang Masalah Biology Biological Pattern Yang Ada Di Manusia DNA Kita Juga Gak Jauh Beda Di Cina Sekarang Orang Sudah Bisa Membuat Babi Yang Nyala Dalam Gelap Babi Yang Gak Bisa Besar Kecil Jadi Bisa Dijadikan Pet Babi Yang Beratnya Satu Ton Misalnya Jadi Di Manusia Pun Sama Pada Dasarnya Sekarang Pun Sudah Bisa Dibuat Kalau Misalnya Ada Orang Mau Yang Anaknya Menyala Dalam Gelap Atau Anaknya Kulitnya Kuning Anaknya Kulitnya Hijau Itu Sudah Bisa Aku Tidak Menafikan Itu Semua Aku Apel To Authority Juga Apanya Aku Membuktikan Aku Membuktikan Bahwa Itu Bisa Ini Sudah Tinggal Remaining Dua Menit Jadi Harus Diakhiri Dan Kemudian Kita Dengan Teknologi Seperti Yang Ada Sekarang Jadi Murah Untuk Recording Genetic Dan Akura Semua Yang Ngomong Aku Setuju Aku Melawan Itu Posisinya Tapi Lihat Sifatnya Semua Yang Dilakukan Adalah Modifying Life Gak Mulai Dari Nol Gak Rekonstruksi Eh Bukan Konstruksi Life Dari Nol Tapi Modifying Buat Life Tapi Kita Tidak 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 Salah Lima Tahun Lalu Sudah Ada Orang Yang Menciptakan Yang Mirip Sama RNA Jadi Kita Tinggal Selangkah Lagi Untuk Menciptakan Life Itu Aku Senang Optimismu Nek Apa Menciptakan Life Kita Ternyata Isokoyo Tuhan Menciptakan Life Senang Semangat Bukan Hanya Tuhan Kita Bisa Menciptakan Semesta Baru Dalam 20-30 Tahun Mendatang Oh Ini Tinggal Satu Menit Lagi Jadi Yang Sesi Ini Harus Kita Akhiri Dan Kemudian Kita Lanjut Sedikit Di Sesi Selanjutnya Dan Kemudian Ada Sesi Tanya Jawab Yang cukup Kayak gitu Ya Kurangnya Oke 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 Sip Sip Matami Oke Sip selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati